Kalau Gaza selesai, maka benteng terakhir Betul Maqdis selesai, saudara. Ini benteng, ini Betul Maqdis selesai. Kota suci ketiga umat Islam. Kalau ini berhasil, mereka hancurkan, mereka rebut. Siapa yang jamin ke depan Mekah Madinah tidak diganggu, saudara? Siapa yang bisa jamin? Boleh karena itu ada pesan Rasulullah SAW. Dalam hadith riwayat Ibn Majah, Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah, afdina'an Betul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Betul Maqdis, Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, datangi Betul Maqdis. Solatlah di dalamnya, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi jauh, tapi perang. Rasulullah memberi solusi. Kalau kamu tidak bisa datang, kata Rasulullah. Kamu tidak bisa solat di sana. Maka minimal, kirimlah minyak, kata Rasulullah. Kirimlah minyak, untuk nyalakan lampu-lampu yang ada di Betul Maqdis. Artinya hadith ini apa, saudara? Maksudnya pesan Nabi, ini Palestine bukan cuma urusan Palestina. Tapi urusan semua umat Islam, saudara. Kalau kamu belum bisa berangkat ke sana, apa yang bisa kamu lakukan, kamu lakukan. Yang bisa berdoa, jangan tinggalkan doanya. Mudah-mudahan berkat sahibul magam, berkat maulid Nabi. Saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang bisa doa di acara maulidnya, doa di acara maulidnya. Yang bisa doa di sujudnya, doa di sujudnya. Panjatkan kunut-kunut nazilah dalam sholat-sholat kita, saudara. Yang bisa membantu dengan uangnya, bantu dengan uangnya. Sedikit yang kita keluarkan begitu butuh mereka, saudara. Yang bisa bantu dengan media sosialnya. Kata guru saya, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharul Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang bisa bantu dengan media sosialnya. Walaupun hanya dengan satu kata. Kata beliau, bantu. Dengan harapan dosa kamu di internet selama ini. Allah hapus berkat perhatian kamu terhadap umat Islam di internet, saudara.